Intro Informasi pertama saudara terkait kasus Imam Ashkur Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil meminta LPSK dan Komnas HAM Republik Indonesia Untuk membantu mengawal penyelesaian kasus ini Selain itu beredar informasi bahwa juga terdapat korban lainnya Namun pihak korban enggan berbicara karena tidak adanya jaminan keamanan bagi mereka Terkait kasus meninggalnya seorang warga Aceh Asal Biren Imam Ashkur Yang mehebohkan publik beberapa waktu lalu Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil Meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK dan Komnas HAM RI Untuk membantu mengawal penyelesaian kasus yang melibatkan oknum TNI tersebut Hal ini juga disampaikan oleh Nasir Jamil dalam rapat Komisi 3 DPR RI Dengan KPK, LPSK dan Komnas HAM RI di gedung DPR RI Sejalan dengan perkembangan kasus Imam Ashkur ini Mulai muncul informasi yang beredar bahwa ada korban-korban sebelumnya Yang juga pernah mengalami kejadian penyiksaan dan penganiaan oleh pelaku yang sama Namun pihak korban tersebut tidak berani beropini Dikarenakan rasa takut dan tidak ada jaminan keamanan bagi mereka Untuk itu diperlukan adanya pendampingan dan upaya menyusuri korban-korban lainnya Dengan cara membongkar peristiwa apa yang sebenarnya terjadi Nasir Jamil menerangkan bahwa banyak sekali spekulasi yang muncul di tengah masyarakat Pasca kejadian terbunuhnya Imam Ashkur oleh tersangka tiga anggota TNI Membersihkan atau menerangkan yang gelap terkait dengan berbagai macam isu yang mengikuti peristiwa itu Pak Jadi ada banyak spekulasi yang mengikuti peristiwa itu Mudah-mudahan Komnas HAM dan LPSK bisa membantu itu Pada kesempatan rapat tersebut LPSK dan Komnas HAM RI secepatnya akan melakukan kunjungan ke rumah korban di Biren dalam waktu dekat Dan upaya lainnya untuk membantu pihak korban dalam menyelesaikan kasus ini Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan